Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minnalah izin walpah izin, mohon maaf lahir dan batin. Beberapa hari ini saya nggak aktif di YouTube karena pulang kampung. Hari ini kita udah balik lagi ya. Ini baru masuk lagi, satu buah unit keyboard dari Casio CTK 6250. Ini cocok banget buat pemula, udah bisa download, pop, upload, udah SD card juga ya. SD card itu sama dengan flash disk, bentuk doang yang beda, tapi kapasitasnya sama. Bagi kalian yang pengen tahu speknya, kondisi, dan harganya berapa, itu grup video yang sampai habis ini dia. Keyboard Casio CTK 6250. Di bagian depan dia ada, ini ya, colokan adapter 12V. Ini phone atau output buat ke headset. Ini line out, ini buat output ke ampli keyboard, mixer, speaker aktif, udah RL ya. Ini audio on, misalnya punya handphone, pengen dimasukin suaranya ke keyboard ini, colok ke sini ya. Ini sustain atau pedal, ini konektor ke laptop atau komputer. Ini SD card atau, ya SD card, memorinya ya. Nah, ini perbedaannya nih. Ini SD card, ini flash disk. Jadi kapasitasnya sama aja, cuma bentuk doang yang beda ya. Terkadang ada juga, bang, SD card itu bisa dirubah nggak ke flash disk. Yang jadi pertanyaan saya, buat apa dirubah ke flash disk gitu? Dia kan cuma beda bentuk doang. Pas kapasitasnya sama. Kecuali diskette, dirubah ke flash disk. Nah, itu oke-oke aja ya. Nah, ini dia penampakannya. Casio CTK 6250. Masih full set ya. Masih lengkap dengan kardus, buku, standbook, masih ada semua. Sekarang coba kita nyalain. Ini tombol power di sini. Nah, ini dia. Kita test lututnya. Ya udah ada fixband. Ini toot kan penuh seperti ini nih. Ini bukan berarti dia berat ya. Dia bukan berarti kayak piano, nggak. Dia tetap seperti keyboard, enteng seperti itu ya. Di sini dia ada main variasi, ada dua. Ada intro, synchro, stop, score, ending. Ini start, stop, ini akom buat ininya ya, akord. Atau buat kunci. Di bagian sini dia ada tempo, ada metronom. Ini volume. Ini rhythm atau style. Ada usernya. Di user udah saya simpan ya, style-style di sini. Dia bisa menyimpan 10 style kalau untuk di user. Kalau ini style-style bawaan. Seperti ini. Ini harus kita pencet. Kalau nggak, dia nggak bakal bisa. Kalau kita matiin nih. Ini kayak gini aja nih. Jadi harus kita nyalain. Ini style-style bawaan dari keyboard-nya. Ini bagian slow, jazz. Ini latin. Word. Halo, rhythm. Nah, ini user. Di sini udah saya simpan ya, style-style ya. Ada ini 001. 002. Jadi kita harus atur tempo. Ini balad. Campur sari. Download. Download bit. Download slow. Load PA600. Open. Open. Balad. Pop batak. Di sini juga ada registrasi memori ya. Sebanyak 4 buah. Ya, ada bank dari 1 sampai 8 ya. Bisa disimpan di sini. Di bagian sini ada tune. Atau voice ya. Ada piano, gitar, organ, dan segala macam di sini ya. Nah, ini SD card. Cara nge-loadingnya. Dia ada song dan style. Dia beda caranya ya. Kalau song cuma pencet tombol card. Dia langsung loading. Jadi harus nunggu dulu ya. Nanti akan keluar judul lagunya. Nah, ini dia. Star-nya di sini. Itu song. Kalau style. Kita harus pencet dulu user rhythm. Pencet seperti ini. Baru dipencet function. Ditahan. Pencet card. Nah, gitu ya. Dipencet dulu ini. Ditahan. Baru pencet card. Nah, ini isinya. Ini contoh nih. Pop band. Enter. Jadi, salah satu di sini harus kita timpa ya. Ini kita timpa di 007. Enter. Jadi, misalnya. Kita mau loading style dari. Ini. Apa namanya? SD card. Simpan ke user. Jadi, di user itu salah satu harus kita timpa. Ini dia. Pop band. Nah, ini temponya kecepatan. Dipencet aja barengan dua. Dia langsung normal. Dengan dirimu kini ku bahaya. Terus, disini kan ada bank satu sampai ini. Bank dua, bank tiga, bank empat. Jadi, bank ini fungsinya buat nyimpan ini. Style, eh, voice ya. Misalnya, di bank satu ini sudah saya isi. Nah, misalnya kalian nggak suka nih. Saya nggak suka nih. Nomor empat ini saya pengen ganti. Misalnya suara piano. Pencet store. Ini ditahan. Pencet nomor empat. Ini please fight. Nah, dia ini. Dia lah otomatis akan tersimpan. Walaupun nanti keyboard mati, dinyalain lagi, dia nggak bakal mati. Tapi posisi itu di bank satu, ya. Nah, misalnya di bank satu itu style-nya dangdut. Simpan dulu. Di bank dua, misalnya pop. Simpan lagi style-nya. Jadi, karena dia nggak ada tombol freeze di sini, ya. Kayak Yamaha, gitu. Atau kayak CTX 3000 kan ada tombol freeze-nya itu. Ini nggak ada tombol freeze. Tadi sistemnya seperti itu, ya. Untuk harga nih keyboard, saya jual di angka 2.500.000. Kondisi masih mulus banget. Sangat mulus lah. Tapi nggak termasuk SD card, ya. Jadi, style-style udah saya simpan di usernya. Yang minat silahkan masih komplit dengan kardus-nya, ya. Kardus, buku, standbook. Masih lengkap semua. Kondisi super mulus. Mulus banget. Yang minat silahkan. Itu jauh-jauh kita bisa kirim-kirim. Yang ragu-ragu udah santai aja, ya. Atau kalau ada saudara di Jakarta, bisa diwakilkan. Atau bagi kalian yang pengen jual alat musik juga boleh. Daerah Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tanggrang, Bekasi. Silahkan tawarkan ke saya. Harga cocok langsung kita samperin, ya. Oke, ya. Di 2.500.000. Bagi teman-teman yang minat silahkan. Ya, untuk jauh-jauh kita bisa kirim-kirim. Atau bagi kalian yang pengen jual alat musik bekas, bot bekas, dalam bekas, area Jabodetabek, silahkan tawarkan ke saya. Harga cocok. Saya ambil. Terima kasih.